Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua sudah akan berakhir. Kekalahan Jerman sudah tak bisa dipungkiri akibat kumbu serangan dari dua arah sekaligus. Soviet dari timur sedangkan sekutu terus menerjang dari barat. Maka tak ingin ikut runtuh seperti Jerman, negara kecil seperti Finland yang tadinya merupakan sahabat Jerman. Kini malah memohon perdamaian dan gencatan senjata pada Soviet yang diresmikan dalam perjanjian Moskow. Satu hal yang menjadi poin penting dalam perjanjian ini ialah bahwa Finland harus ikut mengusir Wehrmacht dan Nazi dari negaranya. Terutama keluar dari daerah Lepland. Dan di Lepland inilah hidup seorang bekas pasukan komando atau pasukan khusus Finland yang bernama Atami Korpi. Seorang tua yang kini pensiun dari api dan darah peperangan dengan memilih profesi sebagai penambang emas. Yang kala itu memang masih banyak di tanah Lepland. Hirup pikuk kemenangan sekutu atau kabar kehancuran Jerman sudah tak menarik lagi baginya. Yang ia pikirkan hanyalah menjalani masa pensiun dengan tenang sebagai penambang emas. Dan hari ini ialah hari keberuntungan bagi Atami. Beliungnya mencongkel bongkahan emas atau yang biasa disebut dengan gold nugget. Ia menganggap ini ialah berkah khusus di hari tuanya. Bekal untuk menghabiskan umurnya sampai mati. Dan dengan nugget sebanyak ini ia tak perlu lagi bersusah payah menambang. Kini hanya perlu membawa kumpulan nugget ini ke sebuah bank yang jauh di ibu kota di Helsinki. Atami pendeknya harus menempuh jarak sekitar 563 miles atau kurang lebih 900 kilometer. Bukan jarak yang singkat bagi usia tuanya. Apalagi ditambah dengan area Lepland ini sudah penuh pasukan Jerman. Yang sedang melarikan diri karena terusir dari Finland. Tapi Atami menganggap perjalanan ini memang harus dilakukan. Ia membongkar kemnya, membawa anjingnya dan menaiki kudanya memulai perjalanan. Sampai beberapa jam kemudian yang ditakutkan menjadi nyata. Seplot ton pasukan Jerman dipimpin oleh komandan SS berpangkat letnan kolonel bernama Bruno Helldorf. Sedang melewati jalan yang sama di arah yang berbeda. Terdapat sekitar 25 tentara di sini. Dan ada sebuah truk yang mengangkut tawanan-tawanan perempuan Finland yang diculik paksa. Bakal dijadikan pemuas hawa nafsu tentara Jerman ini. Belum lagi sebuah tank yang masih berfungsi dengan baik yang bisa saja menghabisi Atami dengan mudah. Tapi ternyata ia tak memperbolehkan anak buahnya membunuh Atami. Ia menganggap Atami pasti beberapa saat lagi akan mati sendiri karena jauh di belakang terhampar ladang ranjau yang mematikan. Yang sebelumnya sudah disebar oleh para tentara SS ini. Pertemuan ini pun berhasil dilewati oleh Atami yang memang sudah tak peduli dengan jalannya peperangan. Dan ia terus melintas ke arah yang sama di atas satu-satunya jalan di Lapland ini. Namun kenaasan tak bisa dihindari. Ia bertemu lagi dengan gerombolan pasukan Wehrmacht dari Platon yang sama yang tampaknya sedang terkendala dan berhenti. Dan berbeda dari sebelumnya, para pasukan Kroco SS ini berniat mengganggu Atami. Mereka tahu dari pacul, cangkul, beliung, dan kapak yang dibawa Atami jika ia adalah seorang penambang emas. Dengan lancang mereka menghadang Atami dan memeriksa sadel kudanya dan menemukan kilauan nugget emas yang jelas membuat keragusan tiap manusia mencuat. Salah seorang dari mereka malah mengusulkan untuk langsung membunuh Atami dan merampok emasnya. Anjing lucu Atami pun jadikan sasaran tembak. Dan dari sinilah, Atami segera menjadi kesetanan. Dan meskipun uzur, skill bela diri Atami sebagai pasukan khusus Finland ternyata masih jauh di atas para SS Gmbel ini. Namun rentet suara MP40 ini mengejutkan komandan yang jauh di depan, membuat netkol Bruno kembali mundur untuk melihat situasi. Sebaliknya di sisi Atami sendiri, sesudah membereskan semua perampoknya, Atami pun dengan tenang melanjutkan perjalanan. Sementara itu di belakang, tenang Bruno berhenti di TKP pertarungan Atami dan mengamati jika seluruh anak buahnya disini sudah tumpas kandas tanpa bekas. Hanya meninggalkan seorang sekarat menggenggam nugget rampokan. Bruno pun berpikir jika Atami punya nugget sebesar ini, ada baiknya untuk dikejar sampai mati. Toh lagi pula di belakang terhampar ladang ranjau. Ini bisa menjadi hari keberuntungan Bruno di akhir perang. Teng ini pun melesat ke belakang, mengejar Atami yang mulai kelihatan kuda dan punggung tuanya. Dan tanpa peringatan, langsung saja. Merasa tak bisa melawan armor Jerman ini, Atami memacu terus kudanya. Dan tak paham jika yang ia lewati kini ialah ladang ranjau, yang langsung memberi kesialan untuknya. Setelah banjir darah kuda di tubuhnya ini, barulah Atami sadara jika yang ia lewati ialah ranjau. Dan di belakangnya, kerakusan akan emas ini pula yang akhirnya membuat seluruh peleton Bruno menghampiri Atami. Dan Bruno mengerti sendiri kini berapa banyak nugget yang dimiliki oleh Atami, yang jelasnya cukup untuk berfoya-foya sampai ia mati. Tapi dengan dingin dan kejam, ia tak langsung membunuh Atami. Ia ingin Atami mengumpulkan seluruh emas yang tercecer ini, agar nantinya bisa dirampas dengan mudah. Dan lagi pula masih banyak ranjau aktif di sini. Namun Atami punya trik tersendiri. Dengan nekat ia berdiri seolah menantang letkol Bruno, dan langsung melempar sebuah batu untuk memicu ledakan berantai. Tak menyangka Bruno bisa dikerjai dengan mudah oleh seorang kakek tua. Atami dengan cerdik mundur di balik kepulan asap ini. Dan seketika rampung, Bruno pun maju perlahan. Memerintahkan seorang anak buahnya menembus asap dan menyeberang ladang ranjau, meski hanya berakhir dengan. Dua orang pun segera dikirim bersamaan, dan dengan hasil yang sama pula. Dan Atami kini entah raib di mana. Tak mau kehilangan serdadunya lagi, kawanan-kawanan pun ditumbalkan menyisir maju dengan tali diikatkan di pinggang mereka, diikuti oleh tank dan peleton latkol Bruno. Beberapa saat kemudian dan masih dalam misi berburu Atami, kontak diterima dari seorang jenderal di markas, memerintahkan agar peleton Bruno segera balik arah dan meluncur ke arah Norwegia. Yang penting, seluruh pasukan Jerman keluar dulu dari area Finland. Tapi ternyata ia sekali lagi karena iming-iming emas Atami, perintah ini tak dihiraukan oleh Bruno. Ia sudah mantap akan memburu dan merampok emas Atami. Lagi pula, Jerman sudah kalah. Dan sebagai seorang perwira SS, kalau sampai ia kembali ke Jerman dan tertangkap sekutu, ia pasti akan dieksekusi mati. Atami sendiri kini sudah jauh berada di depan. Ia beristirahat pada sebuah truk Jerman yang hancur dan segera memperiksa luka-lukanya. Kudanya sudah mati dan kini yang masih menemaninya hanyalah anjing setianya. Dan ternyata setelah diselidiki oleh pihak markas Jerman, Atami bukan orang sembarangan. Jenderal ini tahu betul siapa Atami Korpi yang ternyata ialah pasukan khusus Finland yang paling ditakuti dan dihindari. Yang bahkan tentara Jerman sendiri diperintah untuk melarikan diri jika bertempur melawan Atami. Dikisahkan Atami berperang dalam Winter War atau perang musim dingin melawan Soviet. Dan karena ini pula, ia kehilangan anak istrinya. Matinya keluarga Atami inilah yang membuat Atami menjadi tentara yang super kejam dan sadis yang hanya bertujuan untuk membunuh pasukan Soviet. Dan sejauh ini, tercatat Atami sudah berhasil membunuh 300 orang tentara Soviet yang sekaligus membuatnya dijuluki Kosei, atau dia yang tak bisa mati. Nah, bernama ngomongin perang musim dingin antara Finland melawan Soviet, kalian juga bisa menyimak bagaimana terjadinya perang ini dari serial yang udah Ogut bahas sebelumnya. Seperti biasa dengan menekan tombol di atas kanan layar atau di akhir video ini. Tak berapa lama kemudian, kawanan Bruno ini sampai di titik Atami yang kini malah tertidur karena menahan sakit lukanya. SS sendiri langsung melepas anjing-anjing German Shepherd atau Herder yang sekarang terus mencium jejak Atami yang malah juga terbangun dan langsung bergerak. Melesat bergantung di truk paling belakang. Ia menjebol tanki bensin truk ini dan menyeramkan bensinnya ke seluruh tubuh. Berusaha mengecoh indera penciuman anjing musuh. Namun ini tak bertahan lama. Seluruh peleton berhenti karena anjing-anjing ini kehilangan jejak bau. Situasi ini pun langsung dimanfaatkan oleh Atami yang meluncur keluar dan terus berlari. Tak peduli ia ditembak dan dikejar oleh anjing. Ia malah membakar dirinya sendiri untuk menakuti anjing yang mengejarnya. Dan langsung... Sungguh lama Atami berada di dalam air. Rupanya fisik tuanya masih mampu menahan nafas sejauh ini. Membuat Bruno tak sabar dan mengirim beberapa anak buahnya untuk turun menyelam. Tapi ini jelas keputusan yang salah. Permainan sergap-menyergap ialah keahlian Atami. Dan di permukaan yang tampak hanyalah gelembung air membawa darah. Sesaat kemudian yang terlihat hanyalah perahu mengangkut Atami di seberang sungai. Membuat Jerman pun memutuskan untuk memberi bonus terakhir. Di saat yang sama ini, anjing Atami yang berusaha mengejar tuannya di seberang sungai. Malah berakhir di tangan Bruno. Hari hampir malam dan Atami terus berjalan tanpa henti. Tubuhnya kini makin dipenuhi luka dan ini terasa semakin sakit. Karena yang tampak sekarang ialah kelakuan tentara Jerman yang membakar desa-desa. Ini memaksa Atami terus berjalan ke arah lain. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah reruntuhan pom bensin yang lagi-lagi bekas dibakar oleh tentara Jerman. Atami pun merebahkan diri di sini dan mengistirahatkan tubuh tuannya. Namun belum sempat ia tertidur. Ia mendengar suara anjing dari kejauhan. Suara yang akrab di telinganya ini tak lain tak bukan ialah anjingnya sendiri. Yang sayangnya kini malah dimanfaatkan dengan kejam oleh Bruno. Ketika tersadar ia sudah berhadapan dengan Let Call Bruno Helldorf. Dan sebuah tali gantungan pun juga telah disiapkan untuk mengeksekusi Atami. Tapi setelah ditinggalkan, barulah Atami melepas nafasnya. Nyawanya masih belum mau minggat. Dan ia bertahan dari gantungan ini dengan cara yang tak kalah sadis. Yakni menusukkan besi tiang pada luka di kakinya agar tenggorokannya bisa melonggar dan bernafas. Ia tak lagi peduli pada rasa sakit. Yang menjadi misinya kini hanyalah memperoleh emasnya kembali. Atami yang selama ini diburu, balik menjadi pemburu. Sampai satu keberuntungan menghampiri pak tua ini. Sebuah pesawat Jerman mendarat dan menggetarkan tian gantungannya. Lantas membuat Atami terjatuh. Sementara itu para awak pesawat ini ternyata mendarat untuk mencari bahan bakar. Mereka menyangka pom bensin ini masih menyimpan bensin. Sampai sang pilot melihat jika Atami masih hidup dan mengeluarkan pistolnya. Namun, dan ketika kawannya menengok ke arah tembakan, Atami sudah menghilang. Yang ada kini hanya onggokan mayat pilot Jerman. Ini sekali lagi membuat Atami lolos dari kematian. Meski tubuhnya penuh luka, ia masih terus bernafas. Dan dendamnya makin membara. Ia sengaja membiarkan pilot Jerman terakhir ini hidup dan mengambil waktu untuk merawat luka-lukanya. Sebelum ia berencana untuk memanfaatkan pilot dan pesawat Jerman ini. Di sisi yang lain, jauh sekali dari sini, Letkol Bruno menyangka ia sudah memenangkan perburuannya. Nugget-nugget emas ini sekarang ada di tangannya dan Atami sudah digantung mati. Tapi keanehan tiba-tiba terjadi. Jalan yang mereka lalui diblokade oleh sebuah pesawat. Dan ketika kokpitnya dibuka, Yang ada ialah mayat pilot Jerman yang tadinya disandra oleh Atami lengkap dengan tali gantungan yang sama. Perasaan Bruno pun mulai goyah. Ia sedikit demi sedikit mengakui kekuatan dan kenekatan Atami. Bukankah ia sudah mati digantung di pom bensin? Kenapa sekarang malah sampai di sini? Ketakutan pun juga mulai melanda seluruh peleton yang langsung berusaha kabur dari sini. Mesin-mesin pun mulai diberangkatkan. Apalagi ini ditambah dengan cerita-cerita dari tawanan Yang ternyata sudah paham tentang legenda pasukan khusus Finland bernama Atami. Yang konon menolak untuk mati dan sudah membantai ratusan tentara Soviet. Dan cerita ini belum selesai saat Atami tiba-tiba saja muncul. Atami pun membebaskan seluruh tawanan dan memberi para perempuan ini senjata Untuk selanjutnya menuju posisi sopir Dan Setelah ini ia merambat dan meloncat ke atas tank di belakangnya. Sementara itu truk yang kini dikuasai oleh para tawanan perempuan ini Langsung membalas dendam ke depan. Dan dari dalam tank sendiri bunyi pukulan beliung semakin nyari Memberi tanda jika musuh mereka sudah mampir dan merapat. Wolf pun dikirim ke atas untuk melayani berduel Tapi jelas ia bukan lawan sepadan bagi Atami Duel ini pun terus berlanjut bahkan sampai keduanya jatuh dari tank Dan akhirnya Atami dengan dingin akan mengeksekusi Wolf yang kini menangis meminta ampun Bahkan kedua tentara Bruno yang mengendarai motor ini pun langsung melarikan diri Begitu melihat sosok Atami yang sesungguhnya Tapi di luar dugaan Atami mengampuni nyawa Wolf dan mengambil motor untuk mengejar Bruno Jauh di depan di satu landasan pacu Sebuah pesawat yang akan mengangkut Bruno untuk dikirim ke Norwegia pun sudah meluncur Namun tiba-tiba dari depan muncul satu sosok dan terus mendekat Yakni Atami yang ternyata sudah sampai dengan motor curiannya Dan langsung melepas tembakan yang melukai pilot Dan sebagai atraksi terakhir Hanya bergelantungan menggunakan beliungnya Atami terus tertempel di bawah pesawat Sampai akhirnya Let call Bruno pun memberanikan pergi dari kokpit hanya untuk Keduanya pun terus bertarung dengan liar Namun karena Atami masih terluka parah Mau tak mau ia bisa diatasi oleh Bruno yang jelas masih segar bugar ini Tapi Bruno seakan lupa jika Atami bukan terkenal karena kekuatannya Melainkan karena ia seakan menolak untuk mati dan tak pernah menyerah Atami langsung mengaitkan kali yang dipegang Bruno ke sebuah bom yang diangkut pesawat ini Dan akhirnya Setelah Bruno ditumpas Atami melaju ke kokpit dan menemukan Jika pilotnya ternyata sudah mati terkena tembakan waktu di landasan Dan kini pesawat pembom ini meluncur turun tak terkendali Atami sendiri yang tak tahu apa-apa soal pesawat Hanya bisa pasrah dan berlindung sebisanya Sampai akhirnya Beberapa jam kemudian dari area berawa ini Sekali lagi dan memang seperti julukannya orang yang tak bisa mati Atami bangkit dari puing pesawat dan melanjutkan perjalanan Misinya kini sudah tuntas Dari yang diburu menjadi pemburu dan apapun itu Ia sudah berhasil memenangkan apa yang menjadi haknya Yakni nugget-nugget emas yang berharga ini Kita menyimak di sisi yang lain Sebuah tank merapat dari kejauhan Masuk ke area yang dikuasai oleh para tentara Finland Dan ternyata ini ialah tank Bruno Yang kini sudah diambil alih oleh para tawanan perempuan Yang juga telah menyandra Wolf Setelah ini di Helsinki, ibu kota Finland Atami sudah tampak lebih sehat meskipun masih compang-camping Ia bereuni kembali dengan anjing kesayangannya Dan tampak memasuki sebuah bank Dan dengan seksama pula ia menyerahkan sekantong penuh nugget emas Ia mengucap pada teller bank ini Agar menukar semua nugget ini dengan surat bank yang sah Sekaligus membuat seisi bank pun gempar Ia pun melanjutkan berkata jika lebih mudah membawa selembar nota dari bank Daripada kiluan nugget emas ini Nah demikian labor aksi dari seorang mantan pasukan khusus Finlandia Melawan sepleton pasukan SS Terima kasih telah menonton video Ogut Kita jumpa di konten berikutnya Wassalamualaikum Yuk Bye Bye